Yo, Halo semua kembali lagi di Erza Anime Channel Episode 4 anime Lycoris Recoil sudah rilis dan benar-benar episode yang cukup luar biasa menurut saya Kenapa? Karena di episode ini kita akhirnya sudah mulai diungkap mengenai vilain utamanya Dan hubungan antara Yoshi-san dan Cisato juga Tak hanya itu, kita tentunya akan melihat keseharian dari duo best girl yaitu Cisato dan Takina Nah buat yang belum nonton, kalian bisa menontonnya terlebih dahulu baru balik lagi ke sini buat kita bahas bersama Atau kalian bisa langsung simak pembahasan dari saya ini Oke jadi sebelum kita mulai, jangan lupa untuk klik tombol subscribe-nya agar dapat membantu saya mengembangkan channel ini Dan jika sudah, langsung saja kita mulai pembahasannya Episode dibuka dan kita diberitahu jika Cafe Lycoris Recoil ini punya area latihan menembak di bawah tanah Dan terlihat Cisato dan Takina yang sedang berlatih menembak menggunakan peluru karet Tapi sayangnya Takina tak cocok dengan peluru tersebut Selanjutnya Cisato dan Kurumi sedang bermain game syuting di VR Namun skill Cisato gak seperti di real life, di game dia sangat noob Lalu Takina muncul dan Cisato menyuruhnya untuk bermain Terlihat Takina cukup mahir dan tak sengaja Cisato melihat dalaman milik Takina saat menghindar Gimenya pun selesai dan Takina menang yang ternyata lawannya adalah Fuki Setelah itu Cisato memikirkan tentang dalaman yang dikenakan oleh Takina Dan segera Cisato memeriksanya langsung dan ternyata Takina memakai boxer pria Menurut Takina boxer lebih nyaman digunakan saat bergerak Tapi Cisato kemudian akan mengajak Takina untuk belanja membeli celana dalam besok Mereka lalu ketemuan di stasiun dengan menggunakan pakaian kasual Kemudian mereka pun berjalan menuju mall Berpindah ke Likoreko, Kurumi sedang mengamati pasar alusista yang tidak ada perubahan Yang artinya senjata-senjata itu belum masuk ke pasar gelap Kurumi menebak mungkin ada sekitar 500 prajurit yang membawa senjata-senjata tersebut Sehingga tak bisa dilacak oleh DA Kembali ke Cisato dan Takina Cisato memilihkan beberapa pakaian untuk Takina Kemudian mereka menuju ke tempat pakaian dalam Tapi Takina bingung mau pilih yang mana Lalu Takina ingin melihat milik Cisato dulu untuk menentukan apa yang akan dia pilih nanti Cisato pun menunjukkannya Setelah itu Takina pun memilih sendiri miliknya Karena sekarang sudah selesai Cisato ingin Takina untuk menemaninya jalan-jalan Mereka kemudian memesan makanan Cisato juga membantu turis yang kesulitan untuk memilih menunya Takina nampak heran melihat Cisato yang bebas seperti itu Dan Takina pun akhirnya menikmatinya juga Berpindah ke Kurumi Dengan teknologi VR-nya dia mencoba mencari tahu siapa pelaku utamanya Kembali ke Cisato dan Takina Mereka pergi ke akwarium Mereka melihat ikan dan hewan-hewan laut di sana Takina kemudian bertanya pada Cisato Sejak kapan dia memakai peluru karet tersebut Takina ingin tahu sedikit tentang Cisato Jadi setelah insiden di menara radio itu Cisato meminta pada Mika untuk membuatkan peluru karet Alasannya karena Cisato merasa tidak senang dengan itu Karena hanya akan merenggut waktu milik orang lain saja Apalagi jika ia disuruh untuk melakukannya Maksudnya disini adalah Cisato ini kan punya skill menembak yang di luar nalar Nah dia itu gak mau lagi kemampuannya dimanfaatkan untuk melakukan hal jahat Seperti membunuh Makanya sekarang dia menggunakan peluru karet Meski tak membunuh tapi jika terkena rasanya akan sakit Dan dia bisa terus menerus menembakinya Itu membuat Takina berpikir jika ada alasan khusus di baliknya Dan mengatakan jika Cisato sangat misterius Itu karena dia mementingkan keinginannya Takina menganggap jika tak ingin membunuh Cisato harusnya bisa melakukan hal tersebut di DA Tanpa harus keluar dari sana Tapi Cisato mengatakan jika ia sedang mencari seseorang yang ingin ia temui Orang itu adalah orang yang sangat penting bagi Cisato Kemudian Cisato menunjukkan kalungnya yang ternyata berlogo Alan Mereka kemudian membicarakannya Takina bertanya apa sebenarnya bakat Cisato sampai-sampai organisasi Alan membantunya Jadi mereka berdua ini sama-sama gak tahu apa bakat milik Cisato Cisato bertemu dengan orang tersebut saat masih kecil Bahkan dalam pencariannya selama 10 tahun ini dia belum bisa menemukannya Cisato menganggap mungkin ia tak bisa menemuinya kembali Padahal dia cuma ingin berterima kasih padanya Melihat itu Takina coba menghibur Cisato Takina berkata untuk tak usah menyembunyikan kalungnya Itu terlihat manis Mereka kemudian melanjutkan jalan-jalannya Berpindah Mika dan Yosi-san bertemu Sebelumnya pada episode 2 saat Yosi-san ke Likoreko Kejadian ini 1 bulan setelah episode 1-nya Atau setelah Takina bergabung ke Likoreko Kemudian Mika berkata apakah kau datang kembali untuk menemui Cisato Yosi-san berkata mungkin Cisato tak mengingatnya Yosi-san ini memiliki nama lengkap Shinji Yoshimitsu Mika menyuruh Yosi untuk memberitahukannya pada Cisato Jika dia adalah orang yang menemui Cisato dulu Tapi ternyata lembaga Ellen dilarang untuk melakukan interaksi langsung dengan penerima bantuan Mika berkata itu bertentangan dengannya Harusnya kau tak datang ke kafenya Yosi-san ini bertanya balik pada Mika apa dia telah menepati janjinya Mika berkata sudah Dari sini kita tahu alasan kenapa Yosi-san membantu Cisato Yaitu bakat yang dimiliki Cisato adalah kejeniusannya dalam hal membunuh Saya berpendapat jika janji Mika adalah agar membuat Cisato tak membunuh lagi Oleh karena itu Mika memberikannya pistol dengan peluru karet Kemudian obrolan mereka pun berakhir Berpindah kita melihat pria yang mengenakan jas dan berambut hijau yang ada pada foto Dan sedang berjalan menuju stasiun bawah tanah Di stasiun tersebut kemudian muncul beberapa orang yang membawa koper berisikan senjata Pria itu sedang merencanakan sesuatu Berpindah ke Cisato dan Takina Mereka keluar mal dan mereka melihat banyak sekali likoris yang sedang bertugas di area tersebut Selain itu stasiun bawah tanahnya juga telah disegel dilarang masuk Karena dikatakan ada kebocoran saluran air Kembali ke dalam stasiun bawah tanah Pria berambut hijau bersama anak buahnya bersiap menembaki kereta yang tiba Keretanya pun tiba dan mereka menembakinya Namun ternyata keretanya kosong tak ada seorang pun penumpang Tapi tiba-tiba ada yang menembak dari dalam yang ternyata para likoris sudah berjaga di dalamnya Para likoris kemudian memerangi mereka yang sudah kehabisan amunisi Tapi kemudian pria berambut hijau tadi bersembunyi dan dia mengeluarkan tombol remote dan menekannya Setelah itu terjadilah ledakan di stasiun kereta tersebut dan para likoris disana terkena ledakannya Berpindah hari sudah malam Cisato dan Takina melewati stasiun tempat kejadian Takina berniat mencari tahu apa yang terjadi Tapi Cisato menanya karena sekarang kita tak sedang bertugas dan tak mengenakan seragam likoris Cisato pun mengajak Takina pulang Berpindah ke likoreko, Kurumi dan pelanggan tetap sedang bermain permainan papan Mereka lalu mendengar berita tentang kejadian di stasiun yang dikatakan jika kereta otomatis tergelincir dan bertabrakan Tidak ada korban jiwa dalam insiden tersebut Hari berikutnya Cisato sedang membereskan boxer milik Takina Cisato kemudian mencoba memakai boxer tersebut Tapi tiba-tiba Mizuki datang dan melihatnya Mizuki memarahi Cisato apakah menginap di rumah cowok Lalu Takina muncul dan Cisato berkata jika ini punya Takina dan ia hanya mencobanya Mizuki lalu memeriksanya secara langsung Tapi Takina memakai dalaman yang manis Itu membuat wajah Takina memerah Mizuki kemudian mempermalukan Cisato di depan pelanggan jika dia mengenakan boxer Sementara Mika mendapat telepon dari Kusonoki tentang senjata itu Kemudian Takina terlihat tertawa senang melihat Cisato yang dikerjai dan episode pun selesai Eits tapi tunggu dulu, ini belum selesai ternyata Di akhir kita diperliarkan pria berambut hijau tadi yang berhasil selamat Dan dia melihat berita tentang insiden di stasiun kereta tersebut yang sudah ditutupi oleh DA Kemudian Robota meretas HP pria tersebut yang bernama Majima Dan memberi tahu jika ingin menghancurkan DA dia harus bekerja sama dan Robota menawarinya Tapi Majima kemudian menutup panggilan tersebut Majima tak membutuhkannya dan dia berniat melakukan hal yang lebih besar Sampai tak bisa ditutupi lagi dan episode 4 anime Likoris Recoil pun selesai Seperti itulah episode 4 anime Likoris Recoil yang sudah mulai terlihat konflik utamanya Kita akhirnya mengetahui tentang siapa pelaku utama dari perdagangan senjata tersebut Dan pria itu bernama Majima Dan di episode ini juga kita sudah melihat jika Majima bersama anak buahnya Telah melakukan aksi terorisnya dengan meledakan stasiun bawah tanah Dan menghabisi Likoris yang berada di sana Untungnya saja DA berhasil mendapatkan informasi yang tepat Sehingga mereka dapat mengevakuasi penumpang sebelumnya Mereka juga telah menutupi insiden tersebut Selain itu Majima tidak bekerja sama dengan pihak manapun Bahkan dia juga menolak tawaran dari Robota Dan sekarang dia telah merencanakan sesuatu yang lebih besar Kemudian kita juga akhirnya tahu sedikit tentang alasan Cisato meninggalkan DA Yaitu Cisato ingin mencari seseorang yang sangat penting baginya Yaitu Yoshi-san Namun sayangnya Cisato tak menyadari itu Karena dulu dia masih kecil Kita juga sudah bisa melihatnya di episode ini Jika Cisato ini dia memanglah gadis yang sangat jenius dalam urusan menembak Tapi sayangnya dia dimanfaatkan oleh DA terlebih dahulu untuk menjadi seorang pembunuh dari kecil Sampai akhirnya setelah insiden menara radio tersebut Cisato bertemu dengan Yoshi-san dan dibantu olehnya Yoshi-san mungkin mempengaruhinya Jika tindakan yang dilakukan Cisato ini salah Dan bakatnya seharusnya tidak digunakan untuk hal tersebut Bakatnya harus digunakan untuk dapat membantu dan melindungi orang lain Oleh karena itu Yoshi-san meminta pada Mika untuk berjanji agar Cisato tak membunuh lagi Ini merupakan prediksi dari saya mengenai hubungan antara Cisato, Mika, dan Yoshi-san Dilihat dari episode 4 Jadi kalian tak usah langsung percaya jika kebenarannya akan seperti ini nantinya Ini cuma pendapat yang ada di kepala saya Kita juga masih belum tahu motif sebenarnya dari organisasi Ellen ini Karena Yoshi-san juga masih sangat terlihat misterius Tapi saya menebat jika organisasi Ellen bukanlah organisasi jahat Mereka memiliki tujuan yang mulia seperti yang dikatakan di episode 2 Sekarang kita akan berfokus kepada kelompok teroris milik Majima Yang sepertinya akan mulai memerangi DA karena Majima menganggap mereka adalah pengganggu stabilitas Karena anime ini cuma mendapat jatah 13 episode Jadi wajar saja jika konflik di dalamnya sudah naik Ini juga sudah mendekati pertengahan episode Tak hanya dari konfliknya pada episode ini slice of life-nya juga kerasa banget Terlebih saat jalan-jalan Cisato dan Takina Komedinya juga pecah banget pada episode ini menurut saya Dari Takina yang ternyata selama ini memakai boxer cowok buat dalemannya Sampai Cisato yang mencoba memakai boxer tersebut Komedinya di episode ini asli menghibur dan menyenangkan Oke mungkin itu saja untuk video kali ini Subscribe jika kalian suka pembahasan dari saya Like jika kalian suka videonya Share juga ke komunitas kalian Dan sampai bertemu di video selanjutnya